Intro Hai semuanya, selamat siang apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya, kamu sehat Daniel? Oke mudah-mudahan kita semua sehat dan saya Kak Rose Hari ini sudah siap menemani Anda di acara Rumpi No Secrets Ada berita apa yang hari ini akan kita hadirkan di Rumpi? Kepocokan dulu ya, seperti biasa untuk membahas berita-berita yang hot Begit datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya Berita apa yang lagi ramai diperbincangkan yang menjadi sorotan kita? Ini dia Berikut berita hot versi Rumpi No Secrets Dunia hiburan diramaikan dengan pengakuan UUS Ketika berbincang di sebuah program Youtube Bersama Boris Bokir, Gilang Baskara, dan Soleh Solihun Dimana ia menyatakan ada beberapa konten creator Yang ia anggap haram untuk diajak collab Dan ngonten bareng salah satunya adalah Atta Halilintar Hal tersebut membuat Gilang Baskara Stand Up Comedy Ajang Suci 2012 itu Bereaksi dengan menyatakan dirinya pernah satu proyek Dengan Atta di film Asyap Men Dan dia merasa kolaborasi kerja tersebut Tidak ada masalah sama sekali Mendengar tanggap Gilang UUS tetap bersikukuh jika dirinya sama sekali Tidak berniat ingin kenal dengan Atta Halilintar Dan UUS sadar Statemennya ini pasti akan mendapat banyak tanggapan sinis Dari orang dan dia tidak ambil pusing Malah semakin lega Karena kemungkinan kolaborasi kerja akan semakin kecil Statemen UUS mengenai haram konten dengan Atta tersebut Sebenarnya sudah tayang sejak setahun lalu Dan kini sudah mencapai 2,1 juta penonton Beberapa netizen terlihat pro dan kontra Menanggapi pernyataan UUS tersebut Dengan menganggap UUS merendahkan orang lain Hingga dianggap memaksa orang lain untuk membenci Atta Sementara itu kemarin Atta ditemui para awak media Memberikan tanggapan mengenai pernyataan UUS tersebut Atta mengaku sama sekali tidak mengetahui kabar tersebut Dan baru mendengar hal itu dari teman-teman media Ia merasa enggan menanggapi karena tak ingin bermasalah dengan orang Dan mengaku tidak baper karena saat ini sedang bahagia bersama istri dan anak Banyak netizen malah rispek dengan cara Atta menanggapi pernyataan sindiran dari UUS Baik, sekarang kita langsung menuju ke bidang tamu kita Yang pertama ini adalah seorang ibu, seorang istri Yang berjuang menafkahi anak-anaknya Karena sang suami ini sedang menjalani masa hukuman gitu Selama 18 tahun Seperti apa perjuangannya? Kita lihat dulu profilnya berikut ini Retno Paradina, perempuan berusia 30 tahun ini Merupakan istri Zul Kivli alias Zul Fokalis band Zivilia yang difonis 18 tahun penjara Dengan denda sebesar 1 miliar atas kasus narkoba pada tahun 2019 Perempuan yang dinikahi Zul pada 2010 ini Merasa hukuman tersebut tidak adil Karena Zul korban dari temannya Ibu 4 anak ini harus berjualan online Dan menjadi makeup artis untuk mencukupi kebutuhan hidup Padahal sebelumnya ia mengaku belum pernah bekerja Dina yang pernah ditawari Zul untuk menikah lagi ini Dipuji netizen sebagai istri setia Karena memilih bertahan menemani Zul di masa susah Apa yang membuat Dina memilih setia menunggu Zul hingga bebas? Dan bagaimana cara Dina menjelaskan keberadaan suaminya Jika anak-anaknya bertanya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret Baik, saya kira sekarang sudah bersama Ravno Ravno ini adalah istrinya Zul Zul Zizi Zivini Apa namanya, panggilannya Zul? Zul 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 ini masih menjalani hukuman 18 tahun ya Berarti sekarang masih ada 16 tahun? Ya, itu sebelum potong remisi Belum potong remisi Kemarin dapat remisi berapa lama? Kan setiap hari-hari besar gitu kan Kayak lebaran 17 Agus 17 Agus Itu dapat ya? Dapat Oke, baiklah Ini kemarin Mbak Retno ini ya Sering membagikan juga Atau dua tahun terakhir inilah Membagikan kisahnya melalui TikTok Tapi ada satu video yang kemarin ditonton sampai lebih dari 26 juta kali Ketika dia menceritakan saat-saat bagaimana mendengar putusan sang suami Dijatuhi hukuman 18 tahun sejarah Kita lihat cuplikan TikTok Itu ada cerita apa sih kamu sampai memposting lagi itu di TikTok gitu? Itu juga orang banyak menonton karena sedih kut merasakan sedihnya kamu gitu Iya Sebenarnya sih aku iseng-iseng aja posting Karena kan Aku tuh jarang banget yang namanya bikin video bareng suami kan Terus Lihat-lihat TikTok tuh kayak banyak yang story in my life gitu kan Ya udah aku bikin ah gitu iseng-iseng Toto-nya rame Itu makanya Jadi Adanya video itu juga kan Orang banyak yang maksudnya Masih dukungan buat saya dan anak-anak Apa yang kamu masih rasakan kalau melihat video itu lagi? Nangis lagi Jadi keingat yang Masa-masa sidang itu kayaknya berat banget waktu itu kan Karena hampir dibilang setiap saat itu nunggu yang putusan itu Kayak Takut gitu ya Takut Entah dapatnya hukumannya berapa tahun apa berapa tahun Jadi Ya itu sih lebih ke itu aja Apa yang kamu Paling berat kamu pikirkan saat itu ketika tahu fondisnya adalah 18 tahun terjadi? Anak-anak sih Aku lebih ke Mikirin Kayak Nas Sama Masa depan anak-anak kan Bahwa anak-anaknya bisa ketemu lebih luas Iya 18 tahun 18 tahun Dan dimana anak-anak sebenarnya Yang apa ya Dia tuh deket banget sama papanya gitu Jadi kayak Mesti gimana gitu Aku jadi Bisa jadi apa Pengganti Kak Zul gitu Itu di rumah Tadi katalah juga di cuplikan tuh dimana kamu Masih sempat ngobrol sama Kak Zul Karena kamu jongkok Kak Zulnya kayaknya Itu apa? Ada apa? Itu waktu pembacaan putusan Apa? Tuntutannya Umur hidup Itu karena kan aku Gak nyangka gitu bakalan dapet yang Umur hidup gitu kan Karena kan Kak Zul cerita ke aku Kayak gimana dia waktu ketangkep Aku juga sama papa juga kan Kebetulan waktu itu papa Ini ya apa Pengacaranya Kak Zul Jadi aku tuh sempat sharing gitu sama papa Jadi kira-kira kenapa ya Berapa pah ini gitu Jadi papa tuh udah kayak Gak bakalan berat gitu Jadi papa tuh udah yakin Makanya pas tuntutannya sumur hidup langsung Gak taruh karunan Sampai kayak Gak adil gitu Kenapa masih Sampai tuntutannya tuh berat kayak gitu Emang makanya Salahnya tuh Kayak gimana Sampai kayak gitu Senang kan di kasus itu kan Bukan cuma Kak Zul Bahkan ada yang Yang punya barang itu tuh ada gitu Kenapa Kayak Kak Zul yang ini Tuntutannya berat juga Nah kamu pas Mengajukan kasasi Kasasi Kemarin waktu itu Sempat ngajuin Cuma kayaknya Gak diurus sama Pengacara yang setelah papa itu Jadi Tau-tau udah inkra gitu 18 tahun Udah inkrah Jadi Udah tidak bisa Fix Fix 18 tahun Tapi sudah dijalani selama 2 tahun Plus remisi-remisi Iya Udah dijalani Sekarang udah masuk ke 3 tahun Nah kamu kalau kangen gitu ya Atau Bapak ingin berkomunikasi Atau terakhir bertemu gitu Suami itu kapan? Kalau terakhir ketemu itu tahun lalu Sebelum ke Makassar Anak-anak Kan mau ikut Sama saya gitu Jadi izin dulu Ceritanya ke papanya gitu Terus terakhir itu Paling waktu Sekitar sebulan lalu itu Kunjungan online gitu Dilapas Jadi Via zoom gitu Jadi selama pandemi ini Gak bisa Gak bisa Datang langsung Gak bisa datang langsung Jadi lewat zoom Anak-anak pun bertemunya Zoom juga Tahun lalu Tahun lalu Ini ada juga artikel yang bunyinya Ini salah satu dicuplik dari vlog kamu bersama Maya ya Bahwa Bang Suli ini sempat mengatakan Ya udah Berbolehkan kamu nikah lagi Betul? Nih Di formus dalam istri Pilih setia saat Diizinkan suami Cari Cari suami baru Kapan? Itu pas Itu pas waktu Kejadian Baru-baru kejadian itu Dan Pertama kali bertemu Setelah beberapa hari Pas penangkapan itu Gak ketemu Karena ada sampai Seminggu Baru bisa diizinkan ketemu Jadi Begitu ketemu Langsung Nunduk Itu Nyium tangan saya Sampai bilang Maaf Maaf Aku ikhlas Kamu mau ngapain Kamu Mau cari Mengganti Saya juga Saya ikhlas Jadi yang pertama Diucapin itu Dan kamu menjalani Dua tahun ini Mesti berat juga Apa yang paling berat Mungkin tanggung jawab ya Karena kan saya Sebelumnya gak pernah kerja Terus Yang bikin berat juga itu Pertanyaan anak-anak Gitu Karena Kesini-sini kan Mereka tuh udah kayak Papanya kok lama banget pulangnya Jadi Yang pertanyaan-pertanyaan kayak gitu Yang berat Pada saat Bentar Apa yang kamu katakan Ke anak-anak pada saat Bertemu dengan bapaknya Melalui Zoom Bilang apa Mereka masih Sampai sekarang Sebenarnya ada anak saya Yang udah tau Papanya tuh Kayak Menjalanin hukuman Tapi untuk kasusnya Mereka gak tau Tapi setiap Ada kunjungan online itu Pasti anak-anak Mikirnya papanya lagi Kayak di Jepang gitu Lagi kerja Lagi kerja Tapi dan mereka Tidak tau berapa lama Mereka gak tau berapa lama Dan sampai sekarang Bahkan kemarin Anak saya yang pertama itu Nanya Papanya emang udah mau pulang Mah Itu sih Bikin sedih semenurut Kamu jawab apa Aku Kayak Gimana ya Ngejelasin ke anak-anak itu Kayak Takut bikin mereka Tambah kecewa Jadi kamu belum tau Jawabnya apa Untuk anak-anak Iya Kapan papa pulang Belum Aku paling bilang Iya nanti papanya Kalau udah Udah banyak duitnya Baru pulang Mereka mikir tuh Walaupun mungkin Penjara Tapi Penjaranya di Jepang Dan kerja Dan kamu juga Bekerja keras Ini kan Kamu tadi bilang Ini baru buat kamu Sebelumnya lah Pernah kerja Jadi kamu Jadi makeup artis Jualan online Jualan online Jualan apalagi kue Kue kering Pisang hijau Pisang hijau Dan kamu sempat Katanya berhenti Berjualan online Itu kenapa Waktu itu pas Pandemi ya Awal-awal pandemi Itu jadi kayak Kayak Karena abang tuh Gak buka Jadi duitnya Mendep gitu Di rumah dipake Akhirnya gak keputar Gitu Jadi Yaudah aku Bukan yang Dibilang Berhenti-berhenti gitu Masih ada jualan Cuma gak Selancar Puterannya ya Karena Karena pandemi ini Karena pandemi Terus benarkah Anak kamu sempat ada Yang sekolahnya Jadi tertunda Kenapa Sekolahnya jadi Yang ada yang tertunda Ada Yang Anak saya yang pertama Kenapa Kalau anak saya kan Yang pertama dia Kayak Office gitu ya Tapi Yang ringan gitu Nah itu kayak Pembayaran SPBnya Kan mahal Jadi itu Kayak Gak Gak sanggup gitu Karena Di samping Bayar sekolah juga Saya harus bayar Cicilan rumah Jadi kayak Yaudah Mau gak Mau anak saya Yang pertama Saya keluarin dulu Dari sekolahnya Itu yang sehari-hari Harus kamu hadapi Iya Kak Zul tau Kak Zul tau Kamu cerita sama dia Cerita Dia bilang apa Ya Dia kayak nyalain dirinya Sendiri gitu Karena Yang seharusnya Dia bisa Nyekolahin Anaknya Baik-baik Jadi Harus ada yang Gak sekolah Anak saya Kalau kamu lihat foto Ini Mbak Gita lihat Foto suami kamu Saat dia harus Menghadapi Masa-masa dia Menjalani Kamu jawabnya Apa yang kamu rasakan Sedih Sedih Karena Saya tau Untuk Kak Zul itu Berat juga Ngejalanin Hari-hari gitu Di dalam penjara Jauh dari istri Jauh dari anak-anaknya Jadi Apa yang dia rasakan Sebenarnya Saya ngerasain juga Kamu bilang apa Selalu kepada dia Untuk menguatkannya Kamu bilang apa Aku Aku paling kasih support dia Buat Selalu jaga Kesehatannya dia Terus Kayak Jangan Selalu Telat makan Biar Maksudnya Kamu sehat Umur Umur panjang Umur kepanjang Biar bisa ketemu lagi Sama anak-anak Bisa kumpul lagi Kalau anak-anak Sudah Lebih besar Dan lebih mengerti Apa yang dihadapi Bapaknya Berapa lama Mereka bisa Ketemu Dan bersentuhan Secara lebih leluasa Dengan papanya Kamu Sudah siap Mengatakan apa Atau berpesan apa Buat anak-anaknya Sebenarnya Masih Belum siap Karena mereka Masih kecil Dan Takutnya Mereka tuh Jadi kayak Malu kemana-mana Gitu Apa gimana Karena kan Kesini-sini Sudah mulai ada juga Yang ngebully Jadi kasihan Jadi aku tuh Kayak Mau ngasih tahu Kasusnya Kayak gimana Kayak gimana Takut mereka Jadi makin Makin kayak Gimana Kecewa Tapi kalau kamu Menggambarkan sosok Kak Zul Sebagai seorang Ayah Dia itu Ayah yang Seperti apa sih Dan itu yang Barangkali bisa Kamu sampaikan Ke anak-anak Dia tuh Ayah yang Penyayang Penyayang Banget sama Anaknya Sebisa mungkin Dia punya Punya waktu Untuk Ngajakin Anaknya Jalan-jalan Dan Sebenarnya Anak-anak Lebih deketnya Sama Kak Zulder Pada saya Jadi Ya Kehilangan Ayah tuh Buat anak-anak Saya tuh Kayak Gimana ya Tapi kalau Ada yang merasa Berkecil hati Kamu membesarkan Hati mereka Dengan Mengatakan Apa Papa tuh Tetap Sayang kalian Papa tuh Biar kayak Gimana juga Papa tuh Berjuang buat Kalian Jadi Apapun Kesalahannya Besok Kalian tahu Mohon Dimaafin Ayahnya Karena Bener-bener Ayahnya Papanya tuh Sayang banget Sama kami Mudah-mudahan Itu selalu juga Mengingat Dan menguatkan Mereka Dan kamu Menghadapi Perjalanan Ini sebagai Ibu yang Terus harus Mendampinnya Anak-anak Terima kasih Sudah hadir Berbagi ceritanya Mudah-mudahan Rezekinya Semakin terbuka Amin Dagangnya Bisa semakin Lancar lagi Klien-klien Makeup artisnya Juga semakin Banyak Gitu ya Dan anak-anak Bisa Bersekolah Dengan lancar Dan sehat Semua Amin Makasih ya Sebagi Atau sharing ceritanya Berikut Kita akan mengajak Ngobrol Kalau ini adalah Sosok yang baru saja Memasuki gerbang Pernikahan Dan perbedaan usia Antara Suami dan istri Ini adalah 15 tahun Istrinya 15 tahun Lebih muda Gitu ya Ini Bagaimana Kisah cinta mereka Dan seperti apa Proses pernikahannya Kita lihat profilnya Berikut ini Rizal Jibran Aktor berusia 44 tahun Yang mengawali karir Sebagai model cover majalah Tahun 1992 Dan pernah membintangi Sinetron kolosal Angling Dharma ini 22 Februari kemarin Resmi menikah dengan Sarah Perempuan asal Surabaya Yang terpaut usia 15 tahun Secara ta'aruf Setelah dua kali pertemuan Pria yang mengaku Pernah ditolak cintanya Oleh 10 perempuan Sejak usia 20 tahun ini Pernah ditangkap atas kasus Penyalahgunaan narkoba Pada 2018 Kemudian Abang Jakarta 1997 ini Membuka usaha Makanan olahan ikan Dan kini masih aktif Bermain sinetron Benarkah pernikahan Rizal dan Sarah Sebelumnya diurus oleh Wedding organizer Milik Elma Tiana Namun gagal Dan benarkah Rizal sempat pingsan Sebelum acara pernikahan Saksikan kisah Selengkapnya Hanya dirumpi No Secret Oke Sekarang kita sudah bersama dengan Pengantin baru Yang mendekati Tanggal cantik 22 02 22 2022 Susah banget ya Kalau digabungin Bacanya gimana Tanpa ada titik Atau garis miring 220 02 02 02 02 02 02 02 Iya Jadi kalau dibalak-balik Dibalak-balik Sama ya Ih siapa ini ide siapa sih Memilih tanggal cantik Ide siapa ya Ide kita berdua kali ya Tadinya tanggal 2 Tadi mundur Jadi tanggal 22 Oh gitu Tapi sebelum kita Ngomong soal pernikahan Kita mau lihat dulu Ya kilas balik Kompilasi sinetronnya Rizal Jibran Ini Sarah Umur berapakah kamu Ketika menonton Ini kita lihat Yang berikut Itu masih agak baru ya Iya baru break Baru break Eh tapi Sarah Kamu dulu pernah nonton Sinetronnya Rizal Jibran Gak sih Gak Gak Nyanyinya Waktu dia nyanyi Pernah tau kan Waktu dia jadi model 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 aneka Model aneka Empat jari ya Iya Gak pernah tau Terus taunya kapan Ya setelah dikenalkan Setelah dikenalkan baru Oh gitu Jadi kan bedanya 15 tahun ya Dan kamu umurnya udah kepala 4 Baru akhirnya memutuskan menikah Sebelum-sebelumnya kenapa sih Sudah memutuskan sebelum-sebelumnya Memutuskan doang ya Memutuskan Tapi jodohnya belum turun Belum jatuh diatas Belum jatuh Dan katanya kamu selama perjalanan asbaran kamu pernah diputusin cewek berkali-kali gitu ya Bukan diputusin Ditolak lamarannya lagi Ditolak lamarannya Berarti dia sudah memutuskan menikah udah sering ya Gitu ya Tapi kok Sarah mau akhirnya Sarah apa yang membuat kamu akhirnya yes gitu Ada rasa apa Kan katanya ta'aruf ya Iya Karena sifatnya Kak Riza Sifatnya apa sih Baik hati terus Sabar Sabar Perhatian Perhatian gitu ya Dan kalian betul menjalannya dengan ta'aruf nih ya Ta'aruf Prosesnya juga Tanpa video call Tanpa video call Tanpa video call Cuma kalau pengen kamu ngapain dia kirim foto Aku kirim foto juga ngapain Jadi cuman chat Dan foto Jadi ceritanya tuh awal di sebelum puasa Tahun lalu aku dikenalin sama adik kelas Dikenalin sama adik kelas Setelah mau gak dikenalin gini Oke boleh Tapi niat aku Udah niatnya kalau dikenalin udah Maunya ta'aruf ya Masih untuk kejenjang Serius Udah dikenalin Udah dikenalin Terus pas Lebaran ya Lebaran tahun lalu Karena dia kan di Sulabaya Kelalu kan di Malang kan Ya udah akhirnya kita memutuskan Aku memutuskan Kamu ajak kakak Yuk kita Selaturahme yuk ke rumahnya Itu pertama kali ketemu nih Ketemu langsung ya Ketemu langsung Habis itu pulang di Jakarta Sibuk syuting kan Yang tadi itu kan Sibuk syuting Sempet komunikasi untuk berjalan Ya dia butuh kejelasan dong Oh tentu Kepastian ya kan Tentu raf kita nih gimana sih Tau kok Ada gimana nih ya Terus You're taking a living Oh gitu Ada ancamannya ya kan Terus Gak ada emang Karena aku ya di kerjaan Aku ngolkoli gitu Jadi ya Gimana gimana Kita perdalemin lagi deh Udah Intens Seluruh dalemin kok Subhanallah Dia hidingin dengan doa juga Aku hidingin dengan doa juga Ada Oh ada Sempet ada berantem-berantem Ada lah Komplik-komplik kecil lah Buat kemanis Betul Nah ini kita lihat ya Ini seperti apa Suasana pernikahannya Ada videonya gak ada Cuplikannya Gak ada Tapi katanya pernikahannya tuh Bewah banget Tapi ada drama Drama disitu Di dalamnya ya Nanti kita bahas Karena kan Tanya benar sebelumnya Pengen pake W.O nya Elma Teyana Cuman Elma Teyana lagi sibuk Ngurusin pernikahan yang lain Iya Selamat menikmati U.S.